Dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan Orang sampai disuruh pembebasan tawanan itu artinya orang yang biasa ahli nego, negosiator top Ketika Perang Badar itu kan Nabi menang Sehingga orang-orang tokoh kafir bayang ditawan Nabi disebut Ashraf Badri Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mutim Itu diutus, dia kafir, kafir betul Delalah pas diutus itu, karena Nabi dulu udah ada hotel zaman itu Jadi ya orang-orang musrik, terus habuk perdebat Yang nginepnya di Mejit Tapi udah terus hukum, seorang musrik kalau nginep Ya dulu itu ya memang kondisinya seperti itu Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat watur Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran Makanya kalau sama nggak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya Karena orang kafir saja faham, masa kita santri nggak? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran Menjadi muslim karena faham, maka karena nggak faham Hadal kafir aslamah bi-barokati semail Quran Ya orang-orang mengharap ya, padu nih ngeles Nah, setelah dibaca Dia itu orang yang sangat cerdas Ketika Allah mulai berargumen Di antara kalimatnya kira-kira gini Kata Allah, sahdak Tuhan nggak apa-apa Yang Tuhan kamu nggak apa-apa Yang Tuhan kalian nggak apa-apa, kata Allah Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya Jadi presiden ya harus menang pemilu Jadi bubati ya harus menang pil Buk, ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan burung Nah, oke, kamu Tuhan nggak apa-apa, kata Allah Tapi harus ada aturan mainnya Kalau ngaku cucu ke isyam ya harus salim lah Ada aturannya Kalau cuma dihormati, tak gratisan, harus ada aturannya Nah, untuk jadi Tuhan Itu ada aturannya Sehingga aturan mainnya jel Jelas Botan-botan nyinggung, ini aturan Nggak apa-apa, kata Allah Saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan Apa itu? Ya, amkuliku minwairi se'in Kalau kamu jadi Tuhan, harus kamu menjadi makhluk pertama Atau orang pertama Nggak ada yang mendahului kamu Ini disebut amkuliku minwairi se'in Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi Seperti Isa, ya tanpa bapak Tapi dia lahir di bumi Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak, nggak ikut ciptakan Ikut jadi Tuhan Amhumul khalikun Ya, setidaknya Tuhan itu pencipta Terus ditanya, terus diteror Terus, amkulakus sama wati wal'ar Apa kamu menciptakan nangit dan bumi? Oh, terus-terus Akhirnya dia tidak kuat Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib Dia nangis Ya, Muhammad katanya Habis akal saya Oh, tak saya habis Tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu Saya masuk Islam Nah, itu namanya hujat Orang itu tidak bisa bergeming Makanya Allah kalau ada argumentasi itu Begitu fasahnya Allah itu relax saja Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah Kalau ngaku Tuhan itu Pasau gaya bumi, urun lah Melok lah Melok roan lah Amlahum sirkun fisamawat Paling gak, pas gawe langit itu melok bantul Urun Sirkun itu kontribusi Aku gaya langit bumi, urun Pas gaya langit yang menengah Ngerti-ngerti ngaku Pengiran Aku apa-apaan aja Wah, itu kan orang Jari Tok tenan Muhammad Sing turun nih Sudah-sudah Islam saja Makanya ini kayak Tok anak Imam Satibi itu ahli tafsir Sehingga kalau muci Quran Dan disari di Sirajul Qorek Yang dimaksud hujah itu apa Adalah Adillah tul Quran Allah ikhah Wah hujah juhu Al-Watifa Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi Tidak bisa dibantah Dan Allah relax saja Makanya Allah ketika disaingi itu Tidak terus marah itu Tidak Ma asyatuhum khalkas samawati walarti walarti walakhal ko'an Fusi Kalau Nuhan kan sesuatu itu Dipikirlah Sarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta Tidak dihauhli oleh siapa pun Ada aturannya Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan Sehingga ketika Fir'an ngaku Tuhan Itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'an Ketika Fir'an tanya Musa Nabi Musa sempat jawab Yang nuhani langit dan bumi Fir'an masih bisa ngeles Soal di bumi saya kemana-mana jalan Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya Yang dituhankan saya Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit Sudah Haman saya bikinkan piramida yang tinggi Supaya saya bisa melihat Tuhan yang Musa Itu kan celaka Kalau betul Fir'an naik Pasti tidak melihat Tuhan Karena Tuhan tidak bisa dilihat Ong kita yang mu'min yang kiai saja Tidak bisa lihat Apalagi Fir'an Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi Dan itu argumentasinya sederhana Tapi Fir'an kalah Robbukum wa robbu abaikumul awali Sing mengerani buyut-buyutmu Akhirnya para punggala Fir'an itu mikir Nah Fir'an pengeran berarti Bapaknya rati pengeran Mbaknya rati pengeran Kan pengeran ini balita Dengan Fir'an punya bapak Punya mbah Punya buyut Berarti Tuhan datang terlambat Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan Mwamuk Fir'an Nah disini hebatnya Quran Makanya tersana Gara-gara logika itu Sebagian mereka sudah iman Karena enggak terbantahkan Bahwa Fir'an tidak Tuhan itu enggak Jelas itu Makanya banyak yang iman Meskipun yaktumu iman Layang yaktumu imanahu Ini pula orang yang Dia itu ikut rapat Fikso Musa tangkap dan bunuh Karena dia mu'min Hakikotnya mu'min Tapi pura-pura kafir Dia tahu hasil rapat Keputusannya membunuh siapa? Musa Jadi pasukan besoknya mau nangkep Malam itu ini sudah Nemui Musa Tadi malam saya ikut rapat Keputusannya Anda besok ditangkap Maka sebelum ditangkap Kamu lari Jadi kadang-kadang Uang kianat itu Ya orang-orang gunanya Faham ya Tapi kianat tapi Ya dalilin itu Tapi ini saya cerita Kenapa argumentasi Quran itu Musa saja tidak bisa bantah Makanya kata beberapa mufasir Kenapa pertama surat turun Itu Allah sama juga mengatakan Gini bacalah Tuhan Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus kolako Masa Tuhan berstatus Kulikoh Ya dimana-mana Tuhan harus berstatus Kolako pencipta Masa Tuhan berstatus Kulikoh Diciptakan Terus orang kafir mulai mikir Berhala diciptakan Ini diciptakan Jadi hafal Quran itu Ya di ilmunilah Jangan hafal Kan kita punya guru-guru yang alim Disini ada kutsi Ada TBS Sarananya banyak Terima kasih telah menonton